Intro Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id Dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop Atau bisa dibilang ini Ultrabook 2in1 yang menurut gue menarik banget lah Yaitu HP Envy 13x360 Ya mungkin sebagian dari kalian udah tau kalau HP punya seri ini Karena sebelumnya juga emang udah ada Hypenya lumayan terasa saat itu karena CPU yang digunakan Adalah Ryzen 7 2700U Yang ada di gue ini adalah versi refresh Ada beberapa fitur yang ditambahkan Juga CPU yang di upgrade ke Ryzen 7 3700U Sekilah soal Ryzen 7 3700U Jadi CPU ini memang termasuk ke dalam keluarga AMD Ryzen 3000 Series Akan tetapi si Ryzen 7 3700U ini bukan termasuk ke dalam arsitektur Zen 2 7nm Melainkan si Ryzen 7 3700U ini adalah sebuah refresh bisa dibilang dari Ryzen 7 2700U Arsitektur yang digunakan masih berbasis Zen plus 12nm dengan kodename Picasso EPU yang ada di dalamnya juga masih sama yaitu Vega 10 Refresh yang dilakukan di 3700U ini memungkinkan CPU nya akan memiliki clock speed yang lebih tinggi Serta boost clock yang bisa ditahan lebih lama Lalu ada peningkatan juga di bagian I.O. CPU ini menurut gue sangat menarik karena TDP nya cuma 15W aja dan itu udah ada EPU Vega 10 yang lumayan kenceng Sehingga akan cocok untuk laptop berukuran tipis yang menginginkan daya tahan baterai yang lama HP ENV13X360 yang ada di gue ini adalah varian tertinggi Harga resmi di Indonesia adalah 17,5 juta rupiah Untuk sebuah flagship ultrabook menurut gue ini udah termasuk murah Bayangin aja selain Ryzen 7 2700U Spesifikasi dasar laptop ini juga diberikan NVMe PCIe SSD 512GB Lalu RAM 16GB dual channel yang akan efektif banget untuk Vega 10 nya nanti Wifi nya juga udah 2x2 802.11ac Dan yang pasti udah include dengan Windows 10 Tentu harga disini gak bisa di compare ke laptop gaming karena udah beda segmentasi Kalau gue mau bicara soal desainnya Jujur aja gue sekarang-sekarang ini lagi seneng banget sama laptop yang tipis-tipis kayak gini Dan menurut gue si HP ENV13X360 ini udah punya build quality yang ringkas banget dan enak buat dibawa kemana-mana Beratnya bukan yang paling ringan Bentuk laptop ini juga gak keliatan terlalu mencolok atau heboh Jadi kalau dipake di luar juga gak terlalu nyentrik Bahan laptop ini juga full metal, gak ada plastik-plastik disini Tapi meskipun keren, tetep ada bagian kecil yang gue kurang suka Pertama adalah penempatan touchpad yang menurut gue kurang presisi dengan spacebarnya Gue ngerti maksud HP karena pengen bikin touchpad yang lebar Touchpadnya sendiri juga enak dan salah satu yang terbaik menurut gue Tapi kalau lagi ngetik nih, ini suka kesenggol Lalu gue juga mau kasih masukan aja soal penempatan stiker customer service Mungkin ini bisa dipindahin aja ke bagian bawah biar laptopnya ini terasa lebih clean gitu Karena luar laptop ini emang udah clean banget Tulisan HPnya aja gak terlalu mencolok Kalau keyboardnya sih oke Meski ini laptop tipis, gue masih bisa ngerasain travel distance yang lumayan dalam Dan udah tersedia yang namanya LED backlit dengan 3 tingkatan cahaya Oh iya jangan lupa, sensor fingerprint juga udah tersedia Seperti biasa HP sekarang-sekarang ini lagi seneng ngasih speaker Bang & Olufsen Speaker DNV13X360 ini juga kerasa punya kualitas suara yang premium Tapi berhubung ini laptop tipis banget Jadi harap maklum kalau emang bassnya gak terlalu nendang Nah untuk I.O nih disini kalian jangan ngira kalau ini ada Thunderbolt 3 ya Tapi masih USB Type-C Gen 1 Maksud dari logo petir disini karena USB Type-Cnya mensupport power delivery Jadi masih bisa dipakai untuk lecas, bisa juga untuk display AMD khususnya untuk di notebook sejauh ini memang belum mendapatkan dukungan yang namanya Thunderbolt 3 Jadi kalau misalkan Ultrabook yang satu ini belum mendapatkan dukungan Thunderbolt 3 Ya jelas itu wajar-wajar aja Yang penting semua port yang ada di laptop ini semuanya itu kencang dan udah gak ada yang namanya USB 2.0 lagi Sayang ya card reader yang ada disini malah microSD Padahal kalau slotnya SD card itu lebih bermanfaat menurut gue HP juga udah langsung memberikan dongle dalam paket penjualannya Ini bisa jadi point plus juga karena kalau kalian perlu jadi gak usah beli-beli ginian lagi Fitur tambahan yang ada disini juga ada kamera kill switch Fitur ini tadinya ada di seri Spectre Fungsinya buat matiin power dari webcam Sehingga privacy lebih terjaga dan udah pasti gak ada yang bisa bajak webcamnya Karena gak connect ke power sama sekali Masih belum puas? Oke Kalau belum puas ini layarnya juga menarik Layarnya 13,3 inch IPS panel SRGB nya 91% Dan ini touchscreen Masih kurang juga? Oke Karena di awal udah disebut kalau ini 2 in 1 Jadi ya udah jelas ini bisa dilipet jadi tablet Tentu fungsi 2 in 1 disini bukan sekedar untuk jadi tablet aja ya Tapi biar kalau ngasih unjuk sesuatu ke klien pas lagi meeting di cafe gitu Itu bakalan enak banget Kekurangannya paling ini monitor masih glare gitu kalau dipakai di outdoor Jadi kayaknya emang belum ada anti-glare nya Bezelnya udah lumayan kekinian Tipis bagian sampingnya tapi bagian atas bawahnya gak terlalu Masih ngerasa kurang juga? Oke disini juga HP langsung kasih stylus gratis dalam paket penjualan Sehingga bagi kalian para desainer yang perlu bikin gambar dan perlu pakai stylus Gak perlu beli stylus lagi Ini bukan stylus abal-abal kok Responnya juga oke Gak delay-delay gitu juga Nah soal opsi upgrade Yang bisa diupgrade dari laptop ini cuma NVMe SSD nya aja Untuk NVMe SSD kalian bisa upgrade hingga 1TB Agak tetapi kalau kalian mau upgrade SSD saran gue kalian bawa aja ke service center Karena ini adalah laptop yang sangat tipis untuk membongkarnya itu agak sulit Jadi gue saranin sebaiknya kalau kalian mau upgrade SSD nya kalian sebaiknya ke service center aja Nah sekarang baru kita bahas soal performanya gimana Disini HP punya beberapa power profile di utilities nya Yaitu HP recommended, performance, comfort, dan quiet Yang gue kasih lihat hasil tesnya nanti di performance dan comfort aja Karena profile performance punya power yang sama kayak HP recommended Tapi fan speednya lebih kencang Dan comfort punya power yang sama rendahnya dengan quiet Bedanya kalau quiet ini hampir fanless Untuk daya tahan baterai HP mengklaim kalau laptop ini bisa bertahan hingga 14,5 jam Tentu gue berasumsi itu udah pake power saving dan pake profile yang paling rendah Sejauh ini dari pengalaman penggunaan gue sih Dengan power saving biasanya ada di 10 jam Tapi sebenernya gue bisa setuju aja sih sama apa yang diklaim oleh HP Soal baterainya yang bisa bertahan hingga 14 jam Karena kalau misalkan penggunanya itu adalah orang-orang bisnis Kayaknya dia gak akan pake laptopnya sampe intens 10 jam non stop juga Jadi gue rasa klaim up to 14 jam itu masih bisa dipertimbangkan Pas gue bawa laptop ini seharian keluar Gue bisa gak ngecas laptop ini sama sekali Tapi kalau dipake yang berat-berat ya itu langsung berasa bedanya Tapi masih termasuk irit juga kok 5 atau 6 jam itu masih bisa lah Power adapternya sendiri punya daya 65 watt Pengisian baterainya untuk sebuah laptop juga termasuk cepet Karena dalam waktu kurang dari sejam Ini laptop udah keisi 50% baterainya Gue cukup salut karena HP juga masih berani kasih NVMe SSD yang x4 Tapi kalau gue boleh jujur kecepatannya belum segitunya maksimal Dikarenakan operating temperature SSD ini cukup tinggi Sehingga mungkin menyebabkan penurunan performa Andai NVMe nya disini menggunakan thermal pad Seharusnya suhu masih bisa lebih terjaga Dan semoga HP ngelakuin ini ke depan nanti Tapi gak apa-apa Senggaknya ini bukan hard disk yang super lemot Oke masuk ke performa CPU nya Ryzen 7 3700U sendiri adalah CPU low voltage Dan menurut gue HP disini berhasil ngasih performa yang konsisten Karena selalu stabil di 600an pada Cinebench R15 Menggunakan profile comfort akan menurunkan performa sekitar 40% Akan cocok untuk penggunaan yang lebih ringan Karena suhu CPU di profile ini akan lebih adem Di profile performance suhu CPU bisa mencapai thermal limitnya di 90 derajat celcius Dan jangan panik karena itu normal Karena clock speednya sendiri belum terjun bebas dari base clock Kalau kegiatan yang gak berat-berat banget Ya kalian bisa pilih profile comfort aja Karena disini suhunya jauh lebih adem saat load Yaitu ada di 66 sampai dengan 70 derajat celcius Yang pasti area keyboardnya masih gak terlalu terasa panas Selama suhu ambientnya lumayan adem Mungkin area keyboardnya akan panas Kalau kalian pake outdoor di siang hari Karena bahannya ini metal Jadi untuk graphic score disini Mendapatkan angka 2800an untuk performance Dan 1300an untuk comfort Balik lagi ini bukan laptop gaming Jadi kalau pun bisa nyamannya paling di 720p aja Kayak main GTA V gitu seenggaknya masih bisa dapet 40an fps di setting normal Itu udah lumayan bagus Terus buat iseng dotaan gitu juga masih bisa Karena fpsnya lancar banget di game ini Kalau untuk CSGO ya bisa-bisa aja Tapi kalau mau kompetitif ya jangan pake laptop ini sih sebaiknya Intinya urusan gaming emang bukan fokusnya di laptop inilah Buat jalanin Adobe Premiere ini juga udah lancar-lancar aja Kalau sekuensinya masih di 1080p Jadi buat editing yang ringan-ringan jelas Ryzen 7 3700U dan Vega 10 ini masih nolong banget Rendering di H264 preset YouTube 1080p juga lumayan cepet kok Kalau pake profile performance Ini gue cuma encoding aja ya waktu segini Footage-nya gak diedit kayak masukin plugin atau efek ini itu di dalam videonya Seenggaknya kalau isi editannya cuma cut-cut video aja sih buat narusin kerjaan di luar Ini bisa banget Gue bisa bilang ini Ultrabook yang susah dilawan mengingat kebanyakan Ultrabook Premium itu Ya rata-rata harganya di atas 20 juta bahkan 30 juta lebih pun ada sekarang Tapi ini cuma 17,5 juta rupiah Dan HP bener-bener kasih paket penjualan yang tetep premium Build quality oke Segala fitur yang harus ada di Ultrabook juga udah disediain Kurangnya paling ada di operating temperature pada SSD-nya yang menyebabkan penurunan speed SSD Terus touchpad-nya yang gak presisi dengan spacebar aja sih Sisanya gue mau komplain tuh susah ya Mau bilang kemurahan sebenernya Tapi takutnya HP nanti malah jadi naikin harga laptop ini besok-besok Jadi gue cuma bisa bilang good job lah buat HP sama AMD yang udah bisa ngebikin laptop ini Terkesan keliatan sempurna di mata orang-orang Paling enggak di mata gue dulu deh ya Kalian juga komen aja di bawah menurut kalian Apakah kalian setuju juga sama pendapat gue Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri soal laptop ini Kalian boleh komen di bawah Atau mungkin kalian mau komentarin soal footage tadi itu ceweknya siapa Terus kalian mau kepoin Instagramnya apa segala macem Terserah kalian kalian mau komen apa soal isi video ini ya Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow social media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax